Untuk menstabilkan harga beras, Pemkap Temanggung Jawa Tengah bersama Bulog menggelar operasi pasar beras murah. Tingginya antusiasme warga dalam operasi pasar tersebut, 8 ton beras habis hanya dalam waktu 1 jam. Antrian ratusan warga Temanggung ini sudah terjadi 2 jam sebelum operasi pasar beras dimulai. Operasi pasar digelar oleh tim pengendali inflasi di Komplek Pasar Temanggung. Operasi pasar beras murah dibuka pukul 8 pagi dan dalam 1 jam 8 ton stok beras habis. Dalam operasi pasar tersebut, beras Bulog kemasan 5 kg dijual dengan harga Rp54.500 atau dengan harga Rp10.900 per kilogram. Sementara itu, Kepala Pimpinan Cabang Bulog Magelang Isan Adilaga mengatakan operasi pasar akan digelar di seluruh wilayah XK Residenan Keduh meliputi Temanggung, Magelang, Wonosobo, Purworojo, dan Kebumen. Saat ini Bulog masih mengandalkan beras impor untuk mencukupi stok hingga 2 bulan ke depan. Ratusan warga yang antri beras juga terjadi di kawasan kecemetaan Bandung-Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat pada Senin pagi. Dengan menunjukkan KTP, warga bisa membeli beras sebanyak 10 kg dengan harga Rp53.000. Warga antri sejak pagi karena beras di pasaran sudah mencapai Rp17.000 per kilogram. Warga berharap agar pemerintah Kota Bandung terus mengelar operasi pasar beras murah dan berharap harga beras bisa turun kembali di pasaran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.